Pertanyaan, mengapa orang Kristen di dunia ini sengsara? Sudara mau enak-enak? Saya berkata ke saudara, Yesus pun dilahirkan di Palungan. Yesus pun mati di atas kasalip. Engkau mau enak-enak? Engkau anak manja. Engkau tidak mau sengsara? Kalau engkau sengsara karena dosa, itu syukur. Kalau engkau menderita karena Tuhan, itu harus engkau bersyukur kepada Tuhan. Karena orang yang menderita karena kebenaran, bahagianya besar. Berbahagialah mereka yang dianiaya karena kebenaran. Karena namaku, pahala mereka besar di surga. Karena sebelum kamu menderita, Nabi-Nabi pernah menderita. Biar kita mengerti firman Tuhan yang benar, Yesus Kristus mengatakan kaliban ini di Matius pasal 5 dan di dalam setelah 8 bahagia. Dibicarakan, Dia mengatakan, Barang siapa yang dianiaya, Karena namaku, Bahagialah, Besarlah, Pahalanya, Di surga, Itu kelak. Karena sebelumnya, Itu dulu. Jadi sebelum kamu, Para Nabi dianiaya. Waktu kamu, Menderita bagi Tuhan. Tidak apa-apa. Karena besok, Ada pahala besar di surga. Itu sebab, Mari kita hidup, Menderita, Sesuai kehendak Tuhan. Kita hidup, Menyangkal diri, Sesuai perintah Tuhan. Kita hidup, Memikul salib, Sesuai contoh Tuhan. Sehingga kita boleh menjadi orang yang baik. Tetapi kalau engkau, Menderita karena malas, Ya enak syukur engkau malas. Enak syukur engkau menderita. Karena engkau tidak mau bekerja. Sudara-sudara, Saya dengar, Kalau orang di Kupang, Ada sebagian yang rajin sekali bekerja. Tapi bagian besar yang tidak rajin bekerja. Malas-malas. Itu tidak boleh. Saya pertama kali rasa ditipu oleh orang Kristen, Adalah tahun 1971, Bulan 6, Tanggal 15. Saya kirim satu kawat, Ke Amerika, Kepada, Mantan patah saya. Sekarang nyonya saya. Dan, Waktu saya kirim kawat, Orang Kristen, Yang di dalam bus, Tergerak mengatakan, Kurang 5 ribu. Saya tambah lagi 5 ribu. Dia bilang, Masih kurang. Besoknya, Saya tambah lagi. Menjadi 30 ribu. Akhirnya uang diambil, Kawat tidak dikirim. Nah, Sudara-sudara, Kenapa? Karena, Namanya Kristen, Tapi hidupnya masih, Hidup seperti setan. Dia tidak jujur, Tidak bekerja sungguh-sungguh. Tapi, Banyak daerah Kristen, Tidak melaksanakan firman Tuhan. Maka daerah Kristen miskin. Sudara-sudara, Kupang tidak harusnya miskin. Kalau Kupang mempunyai kapal-kapal, Untuk mendapatkan ikan yang banyak, Di sekitar sini, Harta benda begitu banyak, Belum digali oleh orang Kupang. Sudara-sudara, Kenapakah, Orang Islam dari pulau lain datang ke sini menjari kaya? Kamu tidak menjari kaya. Karena kamu puas hidup ada, Dan tidak mau berjuang. Kalau tidak mau berjuang, Tidak mau pakai pikiran, Tidak mau rajin, Tidak mau berhubur. Hidupmu tidak mungkin berubah. Biarlah setiap orang Kristen, Menjadi orang Kristen, Yang berbijak, Yang rajin, Yang setia, Dan yang mau berbanting tulang, Untuk menjadi orang yang sukses. Amin. Som vote, Yang setia, Yang setia pas.. Yang setia Terima kasih.